Selamat pagi, terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Saya Sherly Frederica Lubis dari Mata Coffee, Coffee Education Barista Training dan Konsultan. Saya dari Cashwell Campus SCAA Jakarta Kemang. SCAA itu asosiasi kopi internasional dari Amerika. Mungkin ada yang sudah pernah dengar. Jadi di sini saya ingin berbicara lebih detail lagi tentang penikmat kopinya dulu deh. Karena kita lihat di sini dari tadi yang ambil kopi juga cukup banyak. Anak-anak pencari sinjanya juga gak kalah banyak di ujung situ. Jadi kita coba berbicara tentang cafe-in dulu. Tadi gimana rasa kopinya di kebunnya? Udah mantep gak? Mantep? Di sini di Muncak Sari ini yang tadi dilihat pohon-pohon kopinya itu, itu Robusta. Di sini ketinggiannya 700 meter. Jadi tempat yang sangat cocok untuk kopi jenis Robusta. Untuk Arabica bisa di 2000 ke atas lebih tinggi lagi dan pastinya lebih dingin lagi pasti untuk menanam Arabica. Di sini saya cuma pengen bilang untuk penikmat-penikmat kopi kadang-kadang suka menyalahkan kopi shop di sini. Pesan kopi terus bilang kopi shopnya gak enak, kopinya gak enak. Sebenarnya tidak ada kopi yang tidak enak. Semua kopi itu enak. Yang salah di sini adalah kita lupa diri kita tuh kuatnya di cafe-innya seberapa gitu. Kayak takarannya. Akhirnya terjadilah overdose kafein. Akhirnya menyalahkan kopi shopnya yang tidak enak. Faktor kopi shopnya mengolahnya salah itu nomor dua. Tapi yang terpenting di sini adalah karena di sini konsumen kopi perlu tahu juga gimana caranya memesan kopi yang sesuai. Misalnya punya asam lambung, jantung berdebar, keringat dingin. Berarti jangan pesan kopi yang dark rose atau kopi yang terlalu pekat, terlalu strong. Mungkin metode V60 Arabica lebih aman karena kadar cafe-innya lebih kecil. Pasti udah banyak, mungkin ada yang mengalami ya pesan kopi tiba-tiba gak enak kopinya. Jantungnya berdebar, terus keringat dingin. Dan saya kasih tipsnya satu, kadang-kadang kalau lagi ngejuri, kita juga harus nyicipin semua banyak kopi. Tipsnya adalah pisang goreng, banana. Banana itu kayak cafe-in killer. Jadi kalau kalian kelebihan minum kopi itu anak-anak senja, jadi gak ada lagi jantung yang berdebar, makanlah pisang. Pisang itu menetralisir cafe-in yang berlebih. Jadi kalau nenek-nenek kita dulu suka bikin kopi, sebelahnya pasti ada pisang goreng. Jadi sebenarnya itu reason-nya. Nah sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, di Muncak Sari ini sebentar lagi akan dijadikan satu tempat coffee camp yang di bawah pohon kopi, yang dimana bisa mengedukasi juga pencinta kopi, penikmat kopi secara langsung. Bli Komang sedang mempersiapkan ini, jadi masih on the way ya Bli ya. Masih on the way. Terus saya juga mau mengucapkan selamat datang buat Miss Evie ya, sama Miss Fon. Bener gak? Tadi ada tamunya. Terus Pak Wayan Teges, Ketut Dernen, selamat datang, sudah mampir ke sini. Nah selain itu juga kita mulai berbicara tentang sebenarnya kopi apa sih yang paling enak, itu sering jadi pertanyaan. Sebenarnya kopi itu semuanya enak cuma cara pengolahannya. Untuk di Muncak Sari sendiri, saya sudah mencoba di sini Robusta itu sangat bagus. Robustanya bagus, hampir sama dengan daerah Singa Raja. Daerah Singa Raja, Munduk, mereka hampir sama. Profilnya hampir sama. Dan Robusta itu selalu dibutuhkan oleh coffee shop. Karena untuk membuat menu kopi dibutuhkan krema. Jadi untuk jadi basic, house blend di coffee shop. Jadi kita tidak bisa pungkiri, tidak bisa idealis harus suka Arabica aja. Tapi Robusta itu penting untuk house blend. Karena itu menentukan cita rasa yang penting untuk membuat recipe. Untuk itu, cara mengopi yang aman sekarang untuk saat ini, yang bisa saya berikan sharing sedikit. Air itu punya pH. Punya pH sendiri. Jadi terkadang yang muncul di tubuh kita asam lambung atau defect kopi itu di badan kita, itu berpengaruh juga dari air. Ada yang bilang pH-nya harus jangan terlalu asam. Jadi kita harus kenal dengan karakter biji kopi yang kita nikmati. Misalnya kita minum Arabica, berarti kita jangan cari pH-nya yang tinggi. Karena akan merubah Arabica itu menjadi asam. Arabica yang berkualitas tinggi, akhirnya jadi biasa saja gitu pada saat kita nikmati. Jadi penentuan air dan air itu juga tidak boleh terlalu mendidih. Banyak penikmat kopi yang bilang airnya harus mendidih biar kopinya enak, biar kopinya matang. Itu salah. Idealnya di 70-75 derajat Celcius. Supaya dia tidak terlalu crash dan akhirnya dia jadi gosong. Sebenarnya yang orang-orang tua kita dulu, nenek kita dulu bikin kopi itu sebenarnya kopi gosong. Karena kan harus mendidih gitu. Kalau nyeduhnya, zaman dulu kan selalu bilang begitu. Yang idealnya 70-75 derajat. Nah, untuk penambahan susu atau yang lain-lainnya itu sesuai dengan selera. Jadi saya harapkan mudah-mudahan untuk menikmati kopi, nanti ke depannya bapak, semua, ibu, dan teman-teman mungkin bisa lebih memilih menu ke depannya. Mulai berani bertanya kepada barista, apa kopi yang cocok untuk tubuh. Itu komunikasi itu penting. Kemarin saya sempat membuat workshop di lingkar Toba, Sumatera Utara, di lima kabupaten. Itu dengan judul Semua Bisa Jadi Barista. Di situ saya sudah mentraining beberapa barista untuk lebih komunikatif dengan konsumen. Jadi memang jangan pernah malu bertanya dengan barista apa saja. Jelaskan saja saya enggak bisa ngopi ini kencang dan jantung saya berdebar, ngobrol. Kadang-kadang terlalu pede mesen menu, ternyata menyalakan kopi shopnya. Jadi tidak ada komunikasi. Jadi untuk itu juga kita sama-sama di perkopian ini selain barista juga konsumen kita bikin mengerti paham makan kopi juga. Jadi sama-sama bisa menikmati dan bisa bertanya lebih banyak. Dan untuk si barista sendiri mereka pun emang harus telling story. Jadi itu sebuah skill barista yang mereka harus punya. Di sini saya di Mata Coffee juga membuat kelas selama tiga hari. Dan itu kurikulumnya SCAA yang saya ambil sendiri bersertifikasi juga. Jadi bisa follow di at Mata Coffee Instagramnya underscore. Di situ saya suka bikin kelas tiga hari virtual. Sekarang virtual kelas di sana diajarkan tentang semua pengetahuan tentang basic barista. Bahkan bagaimana menjadi barista yang benar-benar full skill dan bisa komunikatif. Karena tidak banyak sekolah barista yang mengajarkan baristanya untuk komunikatif. Mereka hanya memenuhi pesanan orderan menu pelanggan saja tapi tidak mengajak berbincang pelanggannya sejauh apa dia. Kita kayak menakar kafeinnya sejauh apa gitu supaya tidak terjadi kesalahan. Nah selain itu di sini saya juga ingin menjelaskan bahwa kopi ini sesuai dengan judul kemah di pohon kopi. Kopi ini adalah peluang bisnis yang kebal pademi dan itu benar. Karena seluruh dunia teman-teman saya dieksportir juga tetap jalan dan running untuk eksportir kopi. Kenapa? Karena di seluruh dunia kebutuhan kopi itu tidak pernah berkurang dan selalu ada saja. Konsum kopi di dunia ini tinggi. Jadi saya harapkan untuk kita yang seluruh Indonesia, Bali terutama, kita tingkatkan lagi produksi kopinya dan mulai menanamkan eduket-eduketnya bukan cuma kepada petaninya, kepada baristanya tapi pada yang pengkonsumsi kopi sendiri gitu. Kenapa? Karena kita sudah ketinggalan jauh. Bahkan kita dari Indonesia saja tidak ada yang menciptakan mesin kopi, malah Itali yang membuat mesin kopi. Sementara kita perkebunan kopi kita cukup kaya dan banyak. Jadi mudah-mudahan harapan ke depan kita bisa mengkopikan Indonesia dan benar-benar bisa menikmati kopi secara dalam dan respect akan kopi itu yang paling penting. Karena mungkin teman-teman yang semalam nginap di sini atau mungkin yang sudah jalan-jalan lihat campnya di sini, kalau kita lihat emang tidak mudah dari proses tumbuhnya kopi itu sendiri, dari cara memetiknya, bahkan medan yang ditempuh untuk memetik satu biji kopi saja itu butuh perjuangan gitu. Jadi itu yang saya maksud dengan respect akan satu biji kopi. Barista yang respect akan satu biji kopi saja, dia tidak akan mungkin membuang stok di kopi shop dan itu keuntungan buat pemilik usaha kopi. Di sini saya membuka konsultan untuk kopi shop, yang membuat kopi shop atau mendirikan usaha kopi juga, nanti mungkin bisa discuss. Jadi bagaimana kita bisa mentraining para pekerja barista ini untuk tidak menyanyiakan biji kopi tersebut. Jadi ada training khusus itu untuk responsibilitinya mereka terhadap dunia kopi. Nah di sini juga prospek-prospek bisnisnya tidak melulu mahal. Saya setiap workshop tidak pernah menyarankan peserta workshop untuk membeli mesin kopi, tapi dengan manual saja sudah bisa starting bisnis kopi. Modal sejuta, lima ratus ribu, semua bisa. Dengan penyeduhan yang benar. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya, bisa follow Instagram saya atau bisa langsung WhatsApp. Dengan senang hati saya sharing semua ilmu tentang kopi. Itu saya tidak pengut bayaran, karena memang tujuannya di sini adalah kita memang mengkopikan Indonesia biar lebih paham semuanya. Tidak terjadi kesalahpahaman dalam perbedaan kopi. Tidak ada mengkotak-kotakan jenis kopi dan tidak, bukan bersaing dan bukan ini. Tapi kopi itu buat saya pemersatu. Kopi itu pemersatu semua. Semua aspek, semua bidang pasti bersatu di satu cangkir kopi. Itu moto kita. Jadi tidak ada perang untuk kopi. Jadi kita dengan minum kopi, kita tidak mungkin berperang kan? Pasti kita duduk dan berbincang. Jadi diharapkan begitu. Nah, nanti bisa mulai coba kopinya yang belum coba kopinya muncak sehari. Mungkin bisa request yang black. Nanti di sana mulai bisa mencari-cari yang namanya sensory. Sensory ini kayak mencari dalam satu rasa kopi hitam itu ada banyak rasa. Kita menyebutnya roda rasa flavor wheel. Di dalam flavor wheel bisa ngedetect banyak rasa mungkin ada coklat, ada flowery, gitu. Jadi banyak. Banyak sekali rasa di dalam kopi. Itulah keunikan sebuah kopi yang memang kita harus edukasikan ke penikmat kopi. Biar mereka juga bisa menentukan apa yang sedang mereka cari dan mereka inginkan dari sebuah segelas kopi. Bukan hanya untuk mood booster atau anti ngantuk ya biasanya. Atau untuk teman pendamping kerja, ngobrol, gitu. Tapi mereka bisa mencari sesuatu inspirasi di dalam situ. Mungkin dari bapak, ibu, semua, teman-teman mungkin ada yang mau nanya? Bapak, ibu, semua, tempat tanggal lahir, nomor telepon. Selamat pagi sebelumnya. Terima kasih sudah berbagi. Mohon perkenalkan, nama saya Reza. Saya dari Bandung. Saya tertarik tentang tadi sih, tentang kopi. Itu kan ada karakternya ya. Maksudnya dari tingkat keasaman, terus dari, dan lain-lain, gitu. Sebetulnya gimana sih menjaga agar si si kopi ini tetap konsisten, gitu. Mungkin untuk teman-teman yang belum ada informasi tentang ini, seperti apa gitu untuk menjaga konsistensi rasa dari kopi itu sendiri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Ada antusias kopi juga disini. Oke, terima kasih. Untuk menjaga konsistennya tadi ya, tentang rasa dan flavor kopi tadi, itu memang ditentukan dari green bean-nya, processing awal. Tapi boleh saya bilang untuk Indonesia kita punya kelemahan satu saja di masalah rasa kopi. Rasa kita susah untuk konsisten, karena iklim. Perubahan cuaca, mungkin petani-petani kopi sudah paham perubahan cuaca, tanah, itu berpengaruh sekali. Jadi kita kalau untuk mengkonsistenkan rasa kopi kita, kita masih sedikit kalah di situ. Karena apapun originnya pasti tetap ada perubahan di iklim. Nah, selain itu untuk pemilihan green bean, kita harus lihat ada berjamurkah dia, atau ada defect, ada cacat, dia crack, cracking kayak dia pecah atau apa. Nah, itu tidak layak untuk diolah. Jadi kita benar-benar harus memilih, mensortir. Nah, sampai ke tahap roasting. Setelah roasting, kita harus tentukan lagi profile si kopi tadi. Roasting-nya harus seperti apa. Apakah diharus dark roast, medium, gitu. Jadi tidak semua kopi, emang kita pukul rata harus dark roast, biar pahit. Karena kan orang pencinta kopi untuk lidah Asia pasti pengennya pahit, nempel di mulut, gitu. Tapi sementara mereka tidak memikirkan efek badan mereka sendiri nantinya, gitu. Jadi untuk menjaga itu, kita memang harus tentukan dulu profilnya. Profil kopi ini kembali lagi ke airnya. Supaya konsisten. Jadi apapun jenis origin-nya, apapun kopi bean-nya, kita bisa mengkonsistenkan rasa dengan SOP yang misalnya punya usaha kopi, kopi shop atau menikmati kopi sendiri, ya berarti kita emang harus sediakan beberapa aspek yang tadi, airnya, penyeduhannya, metodenya, mau yang diambil yang mana, yang mau manual atau mau ekstrasi dengan mesin, gitu. Jadi itu kita harus tentukan di situ. Nah, jadi kalau untuk penyeduhan tubruk mungkin yang langsung seduh, gitu. Nah, itu juga kita harus belajar dulu di situ. Nah, kebetulan di mata kopi saya memang mengajarkan itu juga, gitu. Jadi kita belajar cupping, sensory level, semuanya. Kita ajarkan. Jadi emang benar-benar pemahaman ini bukan tentang bisa menjalankan mesin kopi saja, bagaimana cara membuat kopi saja, tapi bisa mengetahui bagaimana proses yang harus dilakukan untuk kopi tersebut, bahkan apa, mulai mengetahui tentang flavor wheel tadi, sensorinya kita ajarkan. Jadi, bisa menentukan sendiri nanti. Setiap kopi shop biasanya beda-beda sih mereka punya ini sendiri. Gimana? Oke, thank you. Dan saya mau kasih tahu sedikit di sini, ada yang saya pegang ini ada manual grinder. Ini adalah alat yang paling simple banget yang bisa dipergunakan untuk home. Di rumah ya, home coffee. ini paling simple banget. Jadi, tidak usah beli harga yang juta-jutaan atau terlalu mahal gitu. Kita tidak perlu berpikir untuk bikin kopi dengan mesin yang sangat amat canggih atau mahal dan banyak pretelan yang grinder yang harus sekian-sekian. Karena untuk calibrate saja, kita yang penting cara menggunakan grindernya tepat, banyak yang bilang grindernya murah. berarti nanti kalau di grindernya kopinya tidak bagus. Setelannya lari-lari itu tergantung kalau saya bilang. Tidak semua seperti itu. Yang penting kita sudah bisa melakukannya dengan tepat dan dengan untuk mulai awal minum kopi di rumah saja itu murah banget. Ini bisa dipergunakan ini untuk di rumah. Karena fresh coffee gimana pun juga itu lebih sehat. Karena dia benar-benar dari biji kopi asli. Itu yang paling terpenting. Kita untuk kesehatan fresh green bean itu bagus sekali. Jadi yang jangan saya tidak menjelekkan kopi saset ya. Daripada kita harus minum kopi essence gitu. Atau dengan metode yang sudah banyak chemical. Jadi lebih baik pure coffee bean gitu. Gimana? Ya khususnya ya bungkusnya juga dari plastik. Jadi lebih baik fresh coffee bean saja. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang berminat untuk konsultasi atau kelas atau mungkin bisa lihat-lihat dulu perkebunan kopinya beli komang di sini robustanya mungkin ada yang mau tanya-tanya. Nanti di bawah mungkin sambil keliling sama saya juga boleh kita ngobrol-ngobrol itu akan saya ini saya layani dan tidak dipungut bayaran ya. Kita ngobrol-ngobrol santai semua. Gimana mungkin ada pertanyaan lagi? Oke ya sudah cukup sekian mudah-mudahan sharing singkatnya bermanfaat jangan lupa ngopi ya tetap bersatu dalam satu cangkir hitam dalam kegelapan. Terima kasih. karena kita lagi pademi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat pagi semuanya sambil menunggu beberapa teman-teman dari Pak Renkraf dan dari Jakarta datang mungkin nanti kalau datang kamu bisa speech sedikit tapi saya mau perkenalkan dulu hari ini kita punya tiga sesi nama saya Nita Artsen sebagai moderator dan program director saya mau mengundang yang pertama Bapak Iwayan Tugas dari Blueberry Gitar terima kasih terima kasih. silahkan ya Mbak disemprot dan dipakai silahkan duduk Pak sekarang boleh dicopot karena kita udah pakai sarung masing-masing hari ini senang sekali akan ada delapan narasumber berbicara mengenai gitar ukir gamelan latihan juga nanti ada suling bambu, jegok bambu kendang malangan, ada yudelele, nah sampai nama instrumennya aja harus di custom karena gitar bukan, ukulele bukan jadi mix juga ada nanti yang sangat unik juga mirip seperti balafon, tetapi namanya baladenda jadi ikuti terus sambil di udara yang segar begini, kita bisa mulai oke, sebelum kita ngobrol sama Pak Wayan, Mbak Evi dan Blipon kita putar, kita saksikan dulu satu youtube link dari Pak Wayan Tugas My name is Wayan Tugas from Giyanyar, Bali originally I'm a woodcarver just eight years ago I start to build the guitar so now I made already more than 1,300 guitars which all of them already all over the world all the process is handmade my teacher taught me very well so now also I improving how can I make very good sound on my creation so I put carving and then group line so that's improving the sound of my guitar like what I can make the group which the other will never do like this I have a few pieces which I like it very much we call it singular masterpiece which I make only one this is special one the bread we use the head of the tiger the body is tapered tapered body for this one need about 16 weeks I just know how to set but I don't know any code you 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 Pak Wayan Tugas ini di depan kita menyaksikan artwork yang luar biasa ya di depan ini ini hanya 4 dari berapa ribu punya Bapak mungkin ya ya mungkin kalau keseluruhan yang sudah laku 2 ribu gitar yang sudah terjual oke Pak ini yang dibawa 4 ini apa mereka punya nama masing-masing karena ukirannya lain-lain atau memang yang paling ujung itu namanya Gihar Pulele Gihar Pulele yang 3 itu Pak yang neknya 3 kok 3 gitu kenapa Pak itu itu digabung pertamanya ada grup band yang cukup ternama dari Kanada minta tolong ke saya buatin yang ada gitar yang ada gitar ya setelah selesai berapa bulan mungkin sampai 6 bulan selesai saya kirim ke Kanada ini satu ini 6 bulan Pak jadi setelah pertama itu dia merilis lagu apa mengkaper lagu lagu dari Meron Pipe dengan judul Girls Like You ya dengan viewersnya kalau sekarang itu sudah 19 juta jadi lumayan ya viral di Youtube oke jadi apa ini yang kedua tapi saya sudah buat yang ketiga dipesan oleh seorang musisi dari Thailand dari Thailand oke yang ini Kanada kemudian Thailand ya Pak Thailand ya yang kedua masih dan itu yang gitar elektriknya yang kanan nih Pak ya ya itu kombinasi antara ukiran perak dan apa dan teknik membuat gitar jadi ukiran itu itu adalah ukiran handmade perak oke ya lalu di di plated dengan emas biar kelihatan wow maaf nih Pak kalau seperti ini bisa kisaran berapa nih Pak berapa ya ya mungkin antara 5 sampai 10 ribu 5 ribu sampai 10 ribu USD ya ya 100-150 juta lah ya satu ya ya tergantung pembelinya oke ya soalnya kalau art kan bebas menentukan tapi Pak kalau saya boleh tanya itu lebih karena faktor artnya atau karena bahan baku kayunya atau apanya Pak mungkin faktor artnya dan saya sekarang apa saya memang sengaja ya buat gitar mahal oh gitu kenapa itu Pak biar gak Indonesia dipikirin ya barang murah-murah aja oke tapi harus apa harus kita berani lah karena gitar mahal kan otomatis orang gak beli kan ya memang harus siap itu melarat tapi apa memang kalau saya kan saya lebih menekankan ke reputasi dibanding ke komersial oke baik Pak oke Pak kalau yang sebelah ini apa nih Pak gitar nilon ya Pak gitar grand concert dengan apa dengan potong cutaway cutaway ini ya Pak ya biar lebih gampang main sampai bawah gitu nanti juga mungkin diperagakan ya ini ngobrol-ngobrol sedikit nah Pak yang satu ini ada ukiran yang berwarna ya Pak ya iya itu ukiran barong yang super rumit dan itu ada apa ada ada cekokannya itu itu yang disebut armrest jadi orang main itu tangannya seolah-olah apa sangat apa enak sekali oke baik-baik-baik oke mungkin nanti bisa dicobakan juga ya oke Pak ini selain penjualan ke luar negeri di dalam negeri siapa gitaris yang sudah beli punya Bapak ini saya masih apa gimana sedikit sedih sedih lagi memang mungkin kalau saya prosentase kan gitar saya yang yang 100% mungkin 99, sekian terjual ke luar negeri oke jadi produk Bapak ini handmade dan terjual ke luar negeri dengan harga di atas 3.000 tuh Pak ya di atas 3.000 yang paling bawah mungkin 1.500 ke atas oke baik tapi jangan tanya seperti saya bilang tadi saya akan lebih menekankan apa reputasi jadi komersial dan bisnisnya mungkin kartongnya bisa kosong baik-baik Pak saya dengar soalnya juga seperti Dewa Bujana Wayan Balawan juga pakai kalau si Dewa Bujana kan dia pencinta gitar import kolektor ya kolektor gitar import ya parker ya PRS gitar lokar kan boleh dikara kecuali dia di endorse gitu ya oke dan kebetulan saya apa yang mengukir gitar parker yang yang kemana-mana dia bawa sekarang itu baik ya sambil saya mengucapkan selamat datang juga kepada Mbak Buri dan Mbak Fitria dari Parentcraft Jakarta kita baru saja mulai setengah jam yang lalu membicarakan mengenai produk dari blueberry gitar ini gitar ukir yang luar biasa Bu dan sudah sampai import ekspor ekspor sorry dengan custom nih Pak ya ya dengan harga 1.500 dolar ke atas oke Pak nah sekarang saya tahu kenal Pak Wayang Tugas sudah cukup lama ya dan sangat kagum dengan perjuangannya ini di Indonesia ini seringkali artis tidak kedengaran tidak dapat bantuan ya Pak ya makanya senang sekali ini ada ada pemerintah hari ini yang bisa memberi perhatian kepada talent-talent yang luar biasa ini barangnya sudah sampai di luar negeri mungkin suatu hari kita bisa bikin pameran ya Bu ya untuk Bapak-Bapak ini ya dan bicara masalah itu karena pertama yang ngeliput saya itu bukan TV lokal mungkin TV yang Kanada yang yang Fox TV juga pernah ngeliput ya saya sering lihat Bapak di channel-channel dunia sebenarnya seniman-seniman sebenarnya ini adalah ambasador ya untuk Indonesia karena membawa nama Indonesia dengan perjuangan pribadi jadi senang sekali dalam seminar hari ini teman-teman bisa bertemu dengan para seniman yang luar biasa ini juga bisa dipertemukan dengan parenkraf ya dengan tim pemerintah yang juga mendukung acara ini kita fully support by government hari ini kalau bisa dilihat nanti logonya di atas ada logo Indonesia nanti mungkin dibuka sama Pak Komang ya untuk menjelaskan lebih lanjut oke Pak saya sedikit saya tambahkan saya sangat berterima kasih kepada BKRAP karena saya sudah pernah dibantu untuk mendapatkan salah satu karya saya hak patentnya kebetulan yang ada di depan itu apa temanya barong itu sudah ada hak patentnya yang kanan nih Pak ya yang sini ya oke gitar barong ini Pak ya oke hak patent Pak yang tugas ya oke sekarang sudah bergabung Pak menjadi parenkraf namanya kita dulu sama BKRAP terus kan ya oke karena saya ingat BKRAP kasih saya jaket ingat saya BKRAP BKRAP oke baik terima kasih Pak Wayan mungkin saya beralih dulu ke Blipon dan Mbak Putu Evi ya ini di samping ada Mbak Evi dan Blipon mungkin bisa memperkenalkan karena bisa dilihat itu ukuran gambarnya kecil-kecil sekali sebenarnya apa nih Mbak Evi Selamat pagi semua terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami terutama untuk berkenalan di sini dan juga nanti akan berbagi ilmu ya kami ini sebenarnya di wadah yang namanya Mekar Buwana itu sanggar yang ada di Denpasar sanggar yang berbasis keluarga yang artinya kita semaksimal mungkin melakukan keseniannya bersama anggota keluarga baru-baru ini kita mendapatkan penghargaan karti budaya dari kota dan pasar sebagai sanggar yang konsisten melakukan pelestarian seni tari dan gambelan jadi di sanggar kita sebenarnya khusus kegiatan utamanya adalah untuk pelestarian seni pertunjukan jadi yang saya maksud pelestarian itu kami ke desa-desa meneliti menggali membangkitkan kembali lalu kemudian didokumentasikan dan sebisa mungkin kami regenerasi bersama dengan seniman-seniman yang kami ajak ikut berkesenian lalu produk yang kami punya di sini ini ini baru startup sebenarnya awalnya adalah penunjang penelitian oke namanya gambelan latihan praktis instrument kalau murid-murid kami menyebutnya oke makanya ukurannya kecil ya Mbak Evi ini untuk latihan jadi dia replika replika ya oke tapi secara tuning itu sama ya seperti kalau kita latihan gambelan besar itu ya jadi awalnya ini kami mulai dari ketertarikan suami saya mengumpulkan kekayaan nada-nada apa ya istilahnya laras yang ada di gambelan yang ada di Bali itu kaya sekali kita punya berbagai berapa jenis gambelan ya di Bali nah bliponi saya sedang hitung ya sedang nyusun buku ada sampai 100 jenis orkestra di Bali banyak banget bliponi kalau gak salah etnomusikolog ya atau pendeliti atau tidak sebenarnya latar belakang saya arkeologi oh arkeologi malah ya kepada oke sejak kapan tertarik nih bliponi what brought you here tahun berapa ya 96 96 waduh di tahun 97 saya memperoleh darah masiswa dari pemerintah Indonesia untuk belajar kerawitan Bali di SDC Denpasar kemudian di tahun 2000 baru mendirikan karbohana dengan tujuan mau mendokumentasikan melestarikan gamelan tua di desa waktu itu belum mikir ketari cuma ke gamelan dan produk ini belum ada ini baru startup ya baru 4 tahun 4 tahun terakhir ya pas akhir tahun 2016 baik ini kebanyakan dipakai student-student di sekolah atau yang pasti disanggar ya untuk dan mulai dari umur berapa nih Mbak Evi anak-anak kecil juga bisa main ini ya ukuran begini ya ya jadi awalnya kan tadi saya bilang suami ke desa-desa menggunakannya untuk alat penelitian jadi banyak nada-nada yang sudah punah itu di desa udah tidak ada lagi jadi untuk meneliti dan mencari narasumber yang bisa menjelaskan jadi suami saya membuat replika nada-nada yang ada di catatan buku itu kemudian begitu ke desa membawa alat itu mereka jadi lebih terbuka untuk memberikan informasinya setelah itu akhirnya banyak sekali murid-murid kami yang belajar saat melakukan workshop mereka membutuhkan alat untuk berlatih gitu karena biasanya kalau orang baru belajar itu pengen tahu apa serbiasa mendengar nada gambelan yang biasa mereka pakai jadi muncullah ide akhirnya oh sepertinya ada potensi untuk dipakai menjadi sebuah produk dari situlah muncul ide startup nah kami ingin sekali ini untuk dijadikan sebuah alat yang bisa disediakan di sekolah-sekolah jadi karena ukurannya kecil dia tidak memakan banyak tempat anak-anak TK pun masih bisa ngangkat mereka bisa milih alat yang dari paling kecil yang ada empat nada kalau yang sepuluh nada ada juga tapi yang paling mudah mereka bawa dan sebagai alat apa ya namanya bisa kita memperkenalkan musik sejak dini itu yang dari usia TK bisa memainkannya karena saya punya jadi lebih dini malah ya jadi masa kita di Indonesia anak-anak TK anak-anak playgroup hanya mainkan maaf ya pianika musik barat ironisnya saya orang barat tapi saya sedih sekali lihat jadi mestinya anak Indonesia memainkan instrumen Indonesia jadi apa namanya saya ingin mendidikasikan ilmu yang saya peroleh di desa kepada masyarakat Bali melalui alat peraga ini melalui pendidikan di Indonesia sementara ini memang kebanyakan yang dijual ya itu keluar negeri tapi ada juga dalam negeri yang beli banyak sih alat-alat ini kami juga ada yang sudah buat kita donasikan ke desa seperti biasanya di desa-desa yang memiliki gambelan sakral ya dia biasanya kan anak-anak tidak boleh memukul gambelan sakral itu wanita juga enggak jadi disana sering terjadi yang friksi begitu ya generasi ya susahnya generasi jadi kami sering memberikan ke seniman disana yang biasanya memukul dia generasinya cuma masih sisa satu jadi kita donasikan duplikat nadanya sehingga mereka bisa berlatih kapan saja dengan nada yang sesuai dengan gambelan yang emang ada disana ada suatu cerita menarik sebenarnya di salah satu desa di Denpasar yang dulu punya sang yang legong itu gendengnya dinyanyikan tapi diiringnya dengan kendang berpasangan yang menyanyikan itu sekarang umur 92 bulan September kemarin terus untuk ulang tahun ke 91 saya hadiakan dia satu instrumen berdasarkan nada vokalnya dia jadi saya rekam saya video dia terus kita merekonstruksi gendengnya di atas gamelan Semarapugli yang kredesa itu selalu pinjam Semarapugli tidak punya uang dulu di tahun 40-an jadi saya hadiakan dia instrumennya dengan voice vokalnya dia gitu oke sebelum kita teruskan saya curious dulu nih ada ada satu fact yang saya tahu mungkin tapi gak banyak orang tahu ya Pak Wayan Tugus ini luar biasa udah bikin 2000 gitar ya Pak tapi saya dengar Bapak gak bisa main gitar ya Pak betul gak itu jangan buka rahasia ya memang aslinya saya kan orang tradisional orang Bali Tulen lah jadi sebenarnya saya itu kan hanya seorang pemahat jadi tahun 2005 saya kedatangan seorang tamu dari Kanada bawa gitar ke rumah saya disuruh buat dengan deposit gitu jadi itu kan tanggung jawab itu akhirnya saya buat gitar sesuai dengan ya kemampuan saya akhirnya jadilah gitar yang tampilannya gitar suaranya gak ada karena memang itu satu balok kayu jadi akhirnya saya cukup lama berguru didatangin sama orang Amerika seorang pembuat gitar yang punya sekolah buat gitar di negaranya saya belajar selama dua tahun tapi tidak pul ya sebulan dia di Bali pulang lagi tiga bulan datang lagi jadi saya belajar buat gitar selama dua tahun mungkin orang lain bisa satu bulan udah bisa saya cuma karena ketidaktahuan saya tentang gitar jadi saya ya lumayan lama lah belajar dua tahun oke oke kalau Blipon dan Mbak Evi juga sebagai seniman yang memainkan juga sebagai sebenarnya saya tidak pasti main gamelan pada umumnya di Bali itu pandai gamelan atau tukang laras dan sebagainya yang perajin gamelan itu tidak tidak main gamelan biasanya jadi kita mesen gamelan suruh dia main dia ada pada umumnya begitu bukannya saya maunya begitu tapi karena saya lebih fokus ke penelitian dan saya ingin semangat saya itu bisa memperdayakan anak-anak di sini begitu melalui alat ini melalui penelitian melalui fakta-fakta saya peroleh di desa itu bukan karena saya mau menunjukkan saya mahir main gamelan dia merendah aja sebenarnya dia dia bisa saya suka ngayah memang saya sudah mungkin sekitar kemarin saya sempat hitung 500 kali ngayah di Bali itu di hampir seluruh Bali karena saya suka sekali main gamelan tapi tidak pintar gitu nanti boleh kan diperagakan sedikit ya bisa di hampir seluruh Bali Terima kasih telah menonton 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 Mbak Evi Von Kita baru ketemu lagi Setelah sekian lama Jadi kita sebenarnya dulu Sempat ngobrol mau gimana cara Merekam ini Belum kesampaian Nanti mungkin bisa kita lakukan Di sini Pak Wayan Tugas Saya terima kasih banyak Buat kedatangannya Untuk ikut berpartisipasi Dalam kegiatan ini Semoga kegiatan ini Bisa berjalan lancar Dan bisa memberikan Ide-ide inspiratif Buat rekan-rekan semua Yang juga bisa membantu Menstimulasi perekonomian kita Dalam situasi pandemi seperti ini Ya itu harapan saya Harapan saya juga Dari tempat ini Saya mohon maaf Tempat ini tidak 100% Belum 100% Saya harapkan Ada dukungan dari teman-teman juga Bisa membantu kita Membuat tempat ini 100% Dengan datang sini dan berkemah Kemudian Melakukan proses-proses edukasi Yang kita bisa lakukan di sini Ya jadi Program ini Saya rangkaikan juga Dengan program camping Di bawah pohon kopi Untuk mengenalkan lagi Kita semua kepada Alam Kemudian pada kopi Anak-anak Teman-teman semua Pasti suka ngopi Yang suka ngopi ya Kita Biasanya suka ngopi Tapi banyak juga yang gak tahu Kopi jenisnya Atau apa yang mereka minum Kemudian ya di sini Harapan saya kita bisa mengedukasi Semua teman-teman dari hulu Sampai hilir Banyak tenda-tenda Kemarin kita pasang 13 tenda Jadi sudah penuh terisi Mungkin hari ini akan datang juga Beberapa yang kita akan isi juga Sisi lainnya Jadi pertama kita fokuskan di sini Kemudian ke depannya Saya ingin bergabung dengan rekan-rekan di sini Petani kopi di sini Kita kembangkan darah ini dan potensialnya Mungkin segitu Ini mungkin juga Untuk teman-teman yang baru datang Komang dan saya terlibat di satu komunitas Namanya komunitas kumpul seni Kita mulainya mengumpulkan seniman dari Jenis apapun Mulai dari teater Film Videografi Fotografi Musik Dancing Sampai ada waktu itu juga Apa puisi ya Poetri Pokoknya setiap bulan Ini ada AI juga Ada Tim dari UCH juga Setiap bulan mulai dari Waktu pandemi itu Kita mengebrak dengan Kreatif streaming Waktu itu Bulan Maret itu Belum ada Banyak streaming Dari pemerintah Waktu itu Kita mulai aja pokoknya Nah belakangan Senang sekali Senang sekali Bahkan di sini Karena ODP di sini nol Makanya di sini Sebetulnya sehari-hari Normal Bukan new normal Normal Seperti biasa aja Juga kita dapat izin Untuk membuat ini Tatap muka Karena di sini Cukup normal Tidak ada Penderita di sini Di desa ini Walaupun di tabanan yang lain Mungkin Di bawah cukup banyak ya Yang canggu dan sebagainya Tapi Kita sebagai KKS Komunitas Kumpul Seni ini Senang sekali bisa Menyelenggarakan di alam Di bawah itu ada Sungai juga Ibu-ibu Bapak-bapak Jadi sambil camping Sambil bisa lihat sungai Sambil bisa mendengarkan ini Dan mudah-mudahan Kedepannya Tiap tahun kita bisa Bikin ya Bang ya Untuk Ya sekarang 30 orang Lawansnya dari Banjar Kita kerjakan Tidak apa-apa Yang penting ada sosialisasi Mudah-mudahan Kedepannya bisa Bisa banyak Ini juga Kebetulan kita Mungkin kayak Pak Wayantugus Sudah pernah Bekerja dengan Bekraf Kalau saya sudah 27 tahun Dengan pemerintah Mulai dari Bekraf Belum ada Masih parwisata aja Sudah tugas kemana-mana Saya juga menggolkan Dapat tugas Waktu itu amanat Menggolkan Komodo Supaya menang Di 7 7 Kajah Iman Dunia Jadi kita set up Team juga Semua seniman-seniman Ke Amerika Ke Eropa Ke Australia Alhamdulillah Kita menang Jadi memang Tidak bisa dipungkir ya Promosi lewat seni Itu luar biasa Impactnya Dan Saya ingin juga Memperkenalkan Disini banyak teman-teman Seniman Yang mungkin Karena letak demografi Kita yang Sulit ya Untuk saling bertemu Bahwa Sejak dulu Pemerintah ini Peranannya penting sekali Kebetulan Saya selalu berpartner Dengan pemerintah Mungkin banyak Teman-teman yang Gak tahu Bahkan negatif Ah Mana gak Nah Sekarang lihat buktinya Bulan ini aja Saya ada 15 event Dengan pemerintah Semuanya fully support Dari pemerintah Jadi Mungkin pemerintah sekarang Sudah berbeda ya Teman-teman Ini gunanya juga Kita duduk bersama Mungkin nanti kita bisa Ngobrol juga Dengan ibu-ibu Disini Mungkin keluhan-keluhan Kita selama ini Apa Bisa diobrolin juga Dan kalau tidak Keberatan mungkin Kita bisa undang Salah satu dari ibu Untuk bisa Introduce Kepada teman-teman Sebagai perwakilan Dari pemerintah Silahkan ibu Terima kasih Ini sebagai bukti Kita care dengan kesehatan Setiap kali kita ganti Sebentar bu ya Selamat pagi menjelang siang Pertama saya Ingin mengucapkan terima kasih Kepada Pak Komang Selaku yang Menginisiasi program ini Bersama Bu Nita Dan all the speakers And also the Partisipan Sebenarnya yang harusnya Duduk disini ini adalah Direktur kami Beliau adalah Bapak Muhammad Amin Selain sebagai Direktur di Direkturat Industri Kreatif Musik Seni Pertunjukan Dan penerbitan Kebetulan beliau juga Seorang etnomusikolog Jadi mungkin sangat Lebih paham untuk Bidang musik ini Tetapi beliau berhalangan hadir Karena harus ke Rio Untuk meeting Pejabat hari ini Jadi hari yang sama Maka kami juga Mengucapkan minta maaf Ini tidak bisa hadir beliau Tabanan musik Eko Camp ini Merupakan salah satu Output dari Program pendukungan Atau fasilitasi Dari Pemerintah Jadi disini Betul ya Apa yang dikatakan Bu Nita tadi Negara Hadir Dengan mekanisme Kebijakan Yaitu bottom up Dimana Program juga Bisa Dienisiasi Atau diidekan Oleh masyarakat Sesuai kebutuhan Dan Disini kita Melakukan kurasi Disesuaikan dengan Fungsi dan tugas Dari direktorat kita Di Bali ini Kebetulan ada Dua event yang Kita dukung Salah satunya Tabanan Eko Music Camp Dan yang kedua Mungkin di Bulan depan ya Itu ada Bali Jazz Camp Nah Jadi Jadi Tenggara hadir Dan terbuka Atas kebutuhan Masyarakat Caranya bagaimana Seperti itu Nah Kita itu ada Namanya Istilah Satu pintu MSPP Itu adalah Salah satu Media Dimana Masyarakat Atau komunitas Ataupun pelaku seni Yang Khususnya Bergerak di Subsektor musik Seni pertunjukan Dan penerbitan Bisa Memberikan Masukan Ataupun Proposal mereka Kepada kita Untuk Dikurasi Dan Dipelajari Mana-mana Yang Bisa kita Dukung Jadi Di sini Pemerintah Sangat terbuka Sekali Mungkin Di tahun Kalau untuk tahun ini Program itu Memang sudah Close Karena memang Sudah menjelang Akhir tahun Dan kita terbuka Untuk di tahun Tahun depan Seperti itu Nanti mungkin Akan dipublikasikan Di IG Kemenparikraf Juga Maka Ini sangat Ini ya Sangat penting Untuk Mengetahui program-program Di Pemerintah itu Bisa Lewat media sosial Diinformasikannya Seperti itu Oke Santai Kalau di sini Mbak Kebun kopi Jadi Ini sih Sekedar Informasi Tambahan Saja Sibuk Karena Memang kan Memang Beberapa itu Masih Berpandangan Negatif kan Maksudnya Pemerintah itu Sudah mempunyai program Yang settle Yang mereka Inisiasi sendiri Tetapi pada Akhir Mungkin di Bekraw Sudah Melakukannya Juga Itu Kita mulai Terbuka Dengan ide Masyarakat Seperti itu Mungkin itu Dan Kami berharap Besar Acara ini Selain Memberikan Edukasi Maupun Pengetahuan Mengenai Musik Alat musik Tradisional Maupun Kontemporer Yang dibuat Dari Bahan-bahan Dari Alam Juga Dapat Memberikan Efek Ekonomi Yang penting Seperti ini Mungkin Di tempat ini Nantinya Akan tumbuh Perekonomian Yang lebih Maju Dan lebih Memberikan Impek Ekonomi Kreatif Di Masyarakat Sekitar Mungkin Seperti itu Itu yang Mungkin dapat Saya sampaikan Atas Perhatiannya Saya mengucapkan Terima kasih Dan yang penting Itu Let's Fun Bu Ini saya tularkan Kepada teman-teman Yang disini Kebetulan Saya bareng Sama Kampang Bisa Mang Kampang Bisa Support Masa Sih Begini Nah Banyak Juga Tidak Tau Bahwa Kalau Saya selalu Menerima Bantuan Saya tahu Ini real Bukan katanya Tapi Apalagi Sekarang Banyak Teman-teman Yang duduk Di Parenkraf Yang juga Sangat Care Dengan Betul-betul Care Dengan Kemajuan Bukan Saja UMKM Tapi Seperti ini Ada pelestarian Budaya Ada Makanya Waktu itu Kita coba Majukan Juga Kalau bisa Ada pamerannya Supaya Bisa Ya Tahun depan Mungkin Kita bisa Bikin sekalian Camping Dan Pameran Gitu Performans Ya Ditambah Sekarang Dengan Seadanya Yang penting Kita Manfaat Oke Baik Kalau boleh Ini Pak Wayan Tugas Sebagai Yang Paling Senior Dan Juga Mungkin Sangat Unik Blipon Dan Mbak Evi Apa Harapannya Kepada Pemerintah Supaya Bisa Disampaikan Nanti Langsung Silahkan Pak Wayan Tugas Ada Perwakilan Pemerintah Disini Harapan Harapannya Atau Keluhannya Juga Gak Apa Bu Terus Terang Saya Orangnya Tidak Tidak Pernah Mengeluh Saya Anggap Apa Kalau Ditanya Saya Apa Cita Orang Saya Anggap Punya Cita Terus Terang Saya Mengalir Saya Anggap Kalau Belum Saya Agak Sudah Sudah Di Tempat Itu Orang Mau Ya Capek Saya Anggap Saya Sudah Sukses Jadi 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 Ya Kalau Dibantu Syukur Jadi Saya Berusaha Dulu Apa Gimana Saya Menikmati Pekerjaan Itu Jadi Terus Terangga Saya Sebagai Pembuat Gitar Sudah Terbayar Tiga Kali Nikmat Dalam Berbuat Bekerja Nikmat Nikmat Real Ini Karena Gitarnya Laku Dapat Duit Yang Ketiga Dapat Komplimen Setelah Gitar Saya Dipegang Konsumen Dengan Oh Wayan Gitarnya Soundnya Bagus Jadi Itu Suatu Kenikmatan Jadi Susah Untuk Yang Lain Dapat Kenikmatan Tiga Kali Dalam Satu Pekerjaan Itu Nah Pak Ada Cita-cita Apakah Bisa Dindadangi Produksinya Mungkin Dari Seniman-seniman Kita Itu Sebetulnya Ada Nggak Link Ke Arah Itu Bu Dari Parent Craft Untuk Produksi Apakah Ada Bantuan Sebenarnya Seperti Ini Kalau Mungkin Saya Lebih Taunya Di Deputi Saya Saya Ditempatkannya Bersama Mbak Wuri Di Deputi Bidang Ekonomi Digital Dan Produk Kreatif Nah Di Situ Kita Lebih Fokus Ke Penciptaan Produk Kreatif Dan Transformasi Digital Seperti Itu Deputi Berapa Deputi 7 Deputi 7 Teman-teman Untuk Acara Ini Sebenarnya Memang Kalau Kaitannya Dengan Tusi Yaitu Penciptaan Produk Kreatif Itu Ada Relevansinya Dengan Proses Produksi Makanya Untuk Tabanan Eco Camp Sendiri Juga Yang Menjadi Poin Concern Kita Itu Adalah Diproduksi Alat Musiknya Seperti Itu Kalau Di Bidang Edukasi Sebenarnya Kita Ada Di Diputi Lain Seperti Itu Kalau Untuk Jadi Kalau Pertanyaan Mengenai Kemungkinan Pendukungan Di Bidang Produksi Itu Saya Bilang Ya Cukup Mungkin Karena Relevansinya Itu Memang Dengan Tusi Kita Tetapi Yang Ditekankan Selain Bidang Produksi Juga Transformasi Digital Sekarang Ini Dan Kebetulan Juga Peningkatan Entrepreneurship Di Deputi Kami Jadi Memungkinkan Untuk Submit Proposal Ke Deputi 7 Itu Memungkinkan Ya Memungkinkan Kita Ada Platform Dua Platform Sekarang Ini Namanya Nyatakan .id Dan Yang Mungkin Ibu Tahu Yang Submit Langsung Ke Direkturat Kita Itu Di Via Email Kalau Yang Nyatakan ID Mungkin Informasinya Dapat Dilihat Di IG Kemen Perek Teman-teman Seniman Kita Bisa Dapat Bantuan Juga Dari Pemerintah Mungkin Dari Blipon Dan Mbak Evi Ada Harapan Kepada Pemerintah Ini Sebenarnya Alat Yang Kami Bisa Buat Sekarang Ini Lebih Cepat Kelihatan Lebih Apa Nama Profesional Itu Sebenarnya Saat Ini Karena Kami Bisa Menggunakan Fasilitas Gratis Dari Balai Diklet Perindustrian Dan Perdagangan Yang Kebetulan Tidak Jauh Dari Rumah Kami Di Den Pasar Di sana Ada Komunitas Fasilitas Yang Dinamakan Coworking Space Namanya Bikin Makerspace Di Sana Kami Bertemu Orang-orang Startup Anak-anak Muda Sebenarnya Umur Kami Tidak Memungkinkan Ikut Kesana Tapi Karena Mereka Senang Melihat Semangat Kami Akhirnya Kami Diperbolehkan Dan Akhirnya Angka Tahun Orang Yang Bisa Ikut Di Sana Akhirnya Di Perpanjang Akhirnya Kami Di Sana Bekerja Bahkan Saat Ini Kebanyakan Kami Collab Sama Orang-orang Yang Ada Di Makerspace Beberapa Waktu Yang Lalu Kebetulan Saya Ikut Di Kita Muda Kreatif Untuk Seni Di UNESCO Jadi Seperti Mbak Nita Bilang Memang Pemerintah Saat Ini Sangat Sekali Men Support Semua Kegiatan Lalu Ada Saya Dengar BIP Untuk Bantuan Dari Pemerintahan Saya Coba Masukkan Tapi Karena Apa Namanya Tengat Waktunya Sangat Sekali Cepat Di Situ Yang Membuat Kami Kerumitan Untuk Membuat Proposal Nah Sebenarnya Ada Pertanyaan Aja Sebenarnya Jadi Kalau Kita Ini Kan Sebenarnya Startup Di Sana Di BIP Ada Banyak Ini Syarat Syaratannya Sedangkan Kami Belum Kami Tidak Perusahaan Kami Adalah Sangat Perlestarian Dan Ingin Akan Menuju Kesana Bila Memungkinkan Untuk Produk Kami Memang Home Industri Jadi Karena Memang Baru Home Industri Kami Tidak Memiliki Workshop Sendiri Pegawai Kami Pun Baru Masih Sebatas Kawan Kolaborasi Yang Memang Ada Di Makerspace Itu Nah Padahal Potensinya Sangat Besar Terutama Saat Ini Saat Pandemic Seperti Ini Sebagai Seniman Kami Tidak Bisa Lagi Yang Biasanya Bisa Mengajar Secara Fisik Tetapi Kan Yang Gambelan Tidak Bisa Mengajar Secara Fisik Akhirnya Malah Kami Sekarang Ini Dibutuhkan Sebenarnya Untuk Membuat Alat Alat Ini Sedangkan Di Makerspace Sudah Mulai Tutup Karena Kesulitan Untuk Dibuka Untuk Umum Karena Masalah Keamanan Ini Jadi Harusnya Kalau kita Punya Tempat Sendiri Memang Bagus Saat itu Memang Kami Berusaha Masukkan BIP Kalau Memang Kayaknya Ada Untuk Startup Akan Sangat Menyenangkan Sekali Untuk Kami Mungkin Ada Informasi Soal Itu Dan Proposal Yang Kami Masukkan Itu Untuk Membeli Sebuah Alat Router Yang Bisa Cetak Besi Dengan Cepat Apa Namanya Tapi Alat Produksi Memang Kita Tidak Telat Masukkan Proposal Tapi Karena Keburu Buat Karena Kita Baru Tahu Seperti Itu Itu Akan Sangat Membantu Supaya Alat Musik Ini Bisa Masuk Ke Rana Pendidikan Kita Perlu Juga Masukkan Proposal Oh Ya Mungkin Kalau Untuk Yang Disampaikan Tadi Memang Betul Kita Ada Program Bantuan Insentif Pemerintah Tapi Kebetulan Memang Saya Terbatas Untuk Menjelaskan Itu Karena Itu Program Dari Deputi Lain Karena Kita Punya Itu Sendiri Sendiri Kalau Saran Dari Kami Kan Ini Sudah Tutup Dan Kita Sudah Tahu Persaratannya Memang Karena Kita Di Pemerintahan Terkendala Di Ini Kelengkapan Pertanggungjawabannya Karena Memang Kita Ada Pertanggungjawaban Yang Harus Diberikan Kepada Negara Istilahnya Kita Menggunakan Anggaran Jadi Kita Mensyaratkan Itu Bukan Mempersulit Tetapi Memang Itu Adalah Persyaratan Yang Disyaratkan Nanti Waktu Pengecekan Seperti Itu Jadi Kalau Boleh Memberikan Opini Atau Pendapat Ini Tahun Ini Mungkin Menjadi Oh Persyaratannya Memang Yang Di Tahun Depan Mungkin Bisa Ikut Dengan Kalau Sebenarnya Program-program Seperti Itu Memang Biasanya Itu Di Tahun Awal Yang Sudah Di Bulan Awal Tapi Karena Kemarin Terkendala COVID-19 Mungkin Pemberitahuannya Sudah Sangat Mepet Itu Ada Keterbatasan Di Pihak Kami Juga Tetapi Untuk Tahun Depan Insya Allah Setelah Pandemi Ini Lumayan Terkondisikan Nah Ini Mungkin Menjadi Tahun Depan Seperti Itu Terima Kasih Banyak Perwakilin Dari Parenkraf Terima Kasih Banyak Komang Sebagai Pemuda Desa Yang Menginisiatif Acara Ini Oke Gimana Kalau Kita Sekarang Menyaksikan Peragaan Dari Mbak Evi Dan Blipon Dari Mekar Buana Terima Kasih Mbak Terima Kasih Blipon Silahkan Kalau Buat Ini Untuk Peragaan Memainkan Ini Dan Menjelaskannya Atau Pembuatannya Pembuatannya Dan pasti Bunyinya Kita juga Penasaran Oke Jadi Sebelum Benar Menjelaskan Bagaimana Proses Membuatannya Saya Ingin Juga Menjelaskan Sedikit Kenapa Gambelan Latihan Ini Kita Buat Nah Ini Akhirnya Sangat Sekali Dibutuhkan Oleh Para Musisi Baik Individual Maupun Yang Tergabung Dalam Komunitas Ya Atau Universitas Mereka Biasanya Punya Grup Gambelan Saat Biasanya Mereka Gambelannya Pasti Ter Disimpan Di Universitasnya Dikunci Biasanya Dan Harus Minta Ijin Khusus Untuk Berlatih Atau Mereka Hanya Menunggu Schedulenya Nah Saat COVID Seperti Ini Mereka Banyak Yang Latihan Seperti Itu Udah Nggak Bisa Lagi Bareng Bareng Jadi Baru-baru Ini Banyak Permintaan Untuk Membuat Duplikat Dari Gambelan Yang Ada Di Universitas Universitasnya Karena Apa Ini Sangat Sekali Praktis Ini Tidak Berat Kita Bisa Bawa Kemana Aja Bisa Dimainkan Dimana Aja Suami Saya Biasanya Taruh Ini Dalam Mobil Jadi Pas Macet Dulu Macet Stop Di Lampu Merah Dimainkan Sambil Anak Anak Di Kursi Belakang Terlalu Jauh Kita Kemana Anak Anak Di Belakang Udah Nggak Ada Mainan Apa Lagi Jadi Praktis Sekali Memang Ada Gambelan Sejenis Yang Duplikat Yang Ada Di Pasaran Tetapi Kita Tidak Mau Bersaing Dengan Mereka Sedangkan Yang Mereka Lakukan Adalah Menduplikasi Bentuknya Supaya Bisa Lebih Murah Untuk Dibeli Pasar Yang Memang Ingin Belajar Gambelan Saja Jadi Itu Masih Berat Harga Memang Lebih Murah Dari Gambelan Yang Aslinya Yang Terbuat Dari Kerawang Bahan Masih Besi Cuman Mereka Tidak Bisa Kualitas Suara Menyesuaikan Dengan Permintaan Kita Kayak Kita Mau Bikin Boleh Gak Gambelannya Ini Bersuara Sama Seperti Gambelan Yang Ada Di Banjar Saya Itu Biasanya Mereka Bisa Terima Pesanan Seperti Itu Jadi Kami Punya Kami Ini Fokusnya Adalah Di Bagaimana Gambelan Ini Bisa Menggantikan Suara Dari Gambelan Aslinya Dan Harga Masih Bisa Bersaing Dengan Mereka Tetapi Apa Namanya Bentuk Sama Sekali Tidak Kita Buat Seperti Itu Karena Kita Ingin Ini Bisa Dipindah Kemana Saja Bisa Dimainkan Dimana Saja Kapan Saja Jadi Kalau Yang Susah Orang Mereka Bisa Kita Taruhkan Di Meja Aja Taruh Di Meja Kofi Atau Meja Yang Ukurannya Pas Jadi Mereka Bisa Duduk Aja Saya Transpirasi Sama Yang Saya Belanda Di Umur 90 Masih Suka Main Gamelan Tidak Bisa Jongkok Dia Dia Minta Temannya Buat Meja Ada Rodanya Ditaruh Gamelan Di Atasnya Tetapi Tetap Gamelan Yang Tinggi Jadi Agak Susah Ketika Saya Buatkan Dia Satu Kayak Gini Kan Pas Terus Karena Ada Kendala Di Pengiriman Dan Juga Untuk Membuat Lebih Mudah Saat Packing Akhirnya Yang Tadinya Kita Buat Tidak Bongkar Pasang Sekarang Bisa Bongkar Pasang Seperti Itu Dan Kami Biasanya Mengirimkan Video Untuk Orang Yang Bisa Memasang Kembali Jadi Makanya Dibuat Sederhana Sekali Supaya Lebih Memudahkan Orang Memasang Sendiri Jadi Ada Rasa Bangga Juga Di Sana Saat Mereka Menerima Alatnya Mereka Masang Sendiri Jadi Dia Otomatis Belajar Tenang Konstruksi Gamelan Bali Cara Masang Julik Julik Bahasa Bali Untuk Bambu Kecil Yang Dipasang Di bawah Untuk Nahan Tali Kemudian Jaga Ini Yang Sederhana Saya Sengaja Buat Sederhana Biar Tidak Perlu Diukir Biar Ringan Apa Namanya Tinggal Dia Pasang Ini Sebuah Dan Ini Di Dilemen Jadi Karena Ini Belum Dikirim Saya Belum Apa Namanya Belum Dilemen Jadi Masih Goyang Jadi Ini Spesifik Desain Yang Tadi Suami Saya Sempat Jelaskan Itu Mengenai Apa Si Apa Si Desain Yang Ada Di Dalam Gambelan Ini Jadi Kita Memang Tidak Pakai Resonan Apa Namanya Alat Apa Si Setelah Nye Fon Kok Saya Resonator Sebenarnya Kalau Dimainkan Disini Mungkin Kurang Optimal Karena Perlu Juga Ada Tanah Atau Meja Agak Lurus Untuk Biar Masih Cukup Bagus Suaranya Walaupun Tidak Optimal Tempat Taruh Naruh Nah Sedangkan Kalau Gambelan Yang Ada Di Pasaran Yang Juga Pake Besi Itu Dia Karena Dia Tipis Besinya Dan Dia Karena Kopi Fisiknya Jadi Mereka Masih Menggunakan Resonator Khususus Biasanya Dari Bambu Atau Dari Dari Plastik Ini Apa Namanya Spon Dari Bumbung Dari PVC Aslinya Bambu Namanya Bumbung Sebenarnya Ini Hasil Dari Pada Eksperimentasi Saya Tidak Nyangka Ini Cukup Bagus Suaranya Cukup Untuk Orang Latihan Mungkin Untuk Pentas Tidak Juga Tapi Menariknya Ada Orang Di Romania Beli Satu Set Saya Saya Kaget Memberdaya Teman-teman Anak Muda Untuk Bantu Saya Buat Kemudian Di Romania Itu Jadikan Satu Gamalan Sanggar Gamalan Sekar Jepun Dan Mereka Sudah Pentas Di Mana-mana Pakai Instrument Yang Pendek Ini Gitu Tapi Kalau Di Bali Mungkin Kecuali Enak TK Enak SD Mungkin Baru Mau Pakai Seperti Ini Kenapa Saya Pilih Besi Daripada Kerawang Perunggu Kalau Bahasa Indonesia Karena Dia Lebih Ringan Kemudian Gampang Dicari Ya Mudah Dicari Bisa Dibeli Harga Terjangkau Untuk Membeli Juga Untuk Saya Beli Bahannya Dan Apa Namanya Suaranya Tidak Mengecewakan Dan Dia Susah Sekali Bero Jadi Dia Tidak Susah Bero Itu Bero Itu Bahasa Bali Kalau Bahasa Indonesia Suaranya Berubah Jadi Tidak Berubah Suaranya Tidak Seminggu Ya Seminggu pun Dia Mulai Berubah Dia Suaranya Naik Ininya Apa Namanya Kadar Ininya Airnya Dia Mulai Kering Suaranya Naik Jadi Kita Harus Lagi Manggur Begitu Kalau Besi Stabil Dia Puluhan Sampai Bahkan Sampai Ratusan Tahun Tidak Terlalu Kalatan Tidak Berubah Ini Kenapa Besi Dan Ini Untuk Gamelan Latihan Jadi Anak Anak Bisa Pukul Sekeras Kerasnya Dia Tidak Akan Patah Biasanya Kalau Gamelan Yang Sejenis Kerawang Itu Kalau Pembakarannya Tidak Bagus Prosesnya Begitu Anak Anak Kadang Main Terlalu Keras Bisa Patah Makanya Banyak Orang Tua Bilang Jangan Kasih Anak Anak Mukul Biasanya Jadi Kami Ingin Anak Anak Merasa Free Dan Sebenarnya Lembut Kita Kan Kesehatan Kelinga Kan Lembut Lumayan Dia Suaranya Tidak Mengecewa Jadi Ini Proses Membuatannya Ini Blifon Yang Mengerti Jadi Sebenarnya Saya Belajar Autodidak Berdasarkan Penelitian Saya Dan Juga Karena Saya Suka Koleksi Gamelan Tua Dan Restorasi Gamelan Tua Yang Gamelanya Sudah Sudah Dibuang Sudah Mau Tukar Tambah Di Tempat Pandai Saya Tidak Beli Dari Desa Langsung Beli Dari Tempat Pandai Terus Saya Perbaiki Gamelan Restorasi Gamelannya Yang Itu Saya Pakai Contoh Untuk Dimensi Jadi Lebar Kalau Orang Bali Bilang Sikut 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 Lama Itu Lebih Panjang Sikut Itu Ukurannya Jadi Lama Itu Panjang Lebih Panjang Daripada Sekarang Tapi Dia Agak Sempit Sekarang Lebih Lebih Gamelan Jawa Juga Begitu Jadi Saya Meneliti Tidak Hanya Sejarah Gamelannya Tapi Bentuk Dan Sebagainya Di Bali Dan Jawa Yang Itu Saya Pakai Sebagai Ilmu Saya Bisa Memberdayakan Teman Teman Saya Pilihan Bikin Makerspace Saya Orang Ahli Logam Sekarang Saya Kalah Sama Dia Buat Ini Lebih Bagus Daripada Yang Dulu Ini Prototipe Yang Agak Karatan Lain Coatingnya Dan Ini Masuk Ke Perpustakaan Ada Di Sanggar Kalau Ini Siap Dijual Mau Dikirim Minggu Depan Jadi Coatingnya Sudah Sudah Beda Jadi Kita Ada Peningkatan Nah Dari Prosesnya Pertama Pemilihan Bahan Pemilihan Bahan Jadi Kalau Kita Lihat Ini Aslinya Dari Plat Bahan Dasarnya Jadi Plat Seperti Itu Maaf Saya Bisa Biasanya Belum Panjangnya Belum Disesuaikan Jadi Biasanya Dia Dalam Bentuk Mentahan Panjang Panjang Dia Kan Seperti Ini Nadanya Dari Sini Kita Tidak Bisa Turunkan Agak Susah Turunkan Hanya Bisa Naikkan Jadi Kita Lengkungin Menjadi Seperti Ini Kalau Besinya Tebal Harus Memang Dibantu Dengan Perapian Kalau Tidak Terlalu Tebal Ya Nempah Dingin Makanya Saya Kurus Pegawai Saya Kurus Terus Ditempah Lengkung Seperti Ini Oh maaf Sebelumnya Sudah Dilobangi Dulu Baru Ditempah Biar Suaranya Bisa Naik Terus Kita Dapat Suaranya Seperti Lebih Rendah Daripada Ini Lebih Tipis Jadi Ada Yang Bisa Yang Mana Lebih Tinggi Nadanya Yang Di Kanan Lebih Rendah Lebih Tinggi Yang Kedua Pasti Pemusik Tau Kata Kata Yang Kedua Yang Lebih Tinggi Lebih Rendah Kita Punya Nama Dalam Bahasa Bali Setilanya Pengisap Pengombang Pengisap Itu Saker Dan Itu Dianggap Laki-Laki Karena Kita Semua Sakers Terus Yang Mengombang Pengombang Itu Perempuannya Karena Perempuan Itu Stabil Katanya Jadi Ini Sebenarnya Yang Setir Tapi Ini Bilang Kita Hold it Together Kayak Householdnya Kita Jadi Ini Konsep Bali Ada Ombatnya Kita Bisa Dengar Resonasi Jadi Kita Harus Belajar Menciptakan Itu Ya Jadi Gambelan Apa Nampu Laras Gambelan Bari Harus Memiliki Telinga Yang Bagus Untuk Bisa Melaras Memang Nada Itu Lebih Naik Tinggi Daripada Yang Satunya Jadi Kalau Saya Sendiri Buat Pengisap Dulu Karena Turunkan Lebih Gampang Nah Cara Turunkan Zaman Sekarang Kita Pakai Gerinda Dulu Kan Pakai Alat Manual Itu Lama Sekali Kalau Besi Tidak Seperti Perunggu Jadi Mendingan Kita Pakai Temannya Ini Jadi Saya Jadi Ahli Bedah Ini Saya Bisa Turunkan Nada Lagi Jadi Yang Ini Saya Turunkan Maaf Nanti Ada Percikan Api Itu Membantu Sosial Distancing Sebenarnya Coba Dulu Jadi Saya Lengkap Pakai Tapi Hari Ini Saya Akan Ber Dik Dik Jadi Sementara Jadi Sementara Waktu Pandemik Seperti ini Kami Bekerjanya Berpisah-pisah Jadi Kami Mengirim Bahan Mentah Yang Strip-strip Itu Yang Belum Dipotong Kami Kirim Ke Kawan Yang Khusus Mengerjakan Besi Jadi Dia Yang Nanti Memotong Ukurannya Menyesuaikan Dengan Permintaan Kami Melubangi Kemudian Juga Membentuknya Supaya Melengkung Cantik Lalu Setelah Itu Akan Dikirim Kami Kemudian Suami Saya Yang Akan Melaras Menyesuaikan Dengan Pesanan Dan Juga Jumlah Daun Dan Sebagainya Biasanya Seperti Itu Ini Lebih Tinggi Lebih Rendah Jadi Saya Rendahkan Bikin Ombaknya Lebih Lambat Pentingnya Tarot Gerinda Jangan Tarot Langsung Terus Pindah Itu Cara Saya Kena Luka Dulu Lebih Ini Saya Coba Sekali Lagi Jadi Dia Apa Namanya Sekarang Dia Sudah Yang Ini Sudah Turun Jadi Dia Akan Lebih Cepat Lebih Lambat Kalau Dia Makin Turun Makin Jauh Ini Seperti Buleleng Kalau Ada Buleleng Asli Ngejar Gamalanya Ngejar Karena Orang Buleleng Suka Excited Kalau Gamalanya Gau Kebiar Sekarang Kita Coba Apa Namanya Naikkan Lagi Biar Dia Lombat Cara Menaikkannya Dari Ujungnya Tapi Karena Kita Mau Jaga Kesimbangan Kecantikan Bilah Jangan Kita Di Satu Sisi Nanti Disini Cekung Kelihatan Kayak Orang Bekas Cabut Gigi Satu Satu Jadi Biar Simbang Kita Ambil Dua Tunggu Berindah Mati Dulu Baru Pindahkan Badang Lebih Lambat Kita Coba Sekali Lagi Lambat Lagi Kita Coba Bikin Dia Agak Flat Sekali Lagi Sekali Gelombangnya Lebih Dilambat Kalau Di Kraton Di Jawa Tengah Walaupun Di Kraton Tidak Sebenarnya Nadanya Mestinya Datar Tapi Gamelannya Tidak Boleh Diperbaiki Karena Sakral Sering Ada Ombak Seperti Ini Itu Memberi Nuanses Kesakralan Ombak Yang Agak Lambat Begitu Jadi Ketebalan Besi Sangat Mempengaruhi Suara Yang Kita Ingin Hasilkan Kualitas Suara Yang Kita Ingin Hasilkan Untuk Daun Daun Gamelan Ini Lalu Tadi Masalah Meninggikan Dan Merendahkan Itu Diambil Dari Belakang Jadi Tidak 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 Di atas Sini Karena Ini Kita Mau Bikin Tetap Cantik Jadi Tadi Untuk Ninggi Di sini Bukan Dari Ujung Buat Tinggi Kita Sebenarnya Bisa Ambil Dari Sini Untuk Bikin Lebih Rendah Kita Bisa Potong Disini Untuk Bikin Lebih Tinggi Tapi Karena Kita Tidak Mau Dia Terlalu Pendek Disini Bilahnya Karena Saya Jadi Jangan Kita Potong Jadi Kita Ambil Aja Sedikit Disini Saya Belajar Banyak Semantap Kawan-kawan Di Desa Di Bali Mereka Punya Teknik Berbeda Yang Menarik Antara Bali Dan Jawa Beda Teknik Beda Kalau Orang Jawa Di Jawa Tengah Mereka Pakai Air Biar Terlalu Panas Di Bali Saya Tidak Pernah Melihat Mereka Setelah Di Gerinda Jelup Ke Air Orang Jawa Air Sekalian Hampir Risiko Kena Konselet Begitu Jadi Itu Sedikit Menjelaskan Bilah Besinya Kalau Kayunya Lebih Simpel Saya Pilih Kayu Indonesia Merbau Memang Kayu Kayu Keras Jadi Kita Perlu Sedikit Aja Dan Pada Awalnya Saya Saya Jadi Pemulung Ketempat Kayu Bilang Boleh Saya Minta Sisa Sisanya Pak Daripada Dijadikan Serbuk Kayu Atau Dibuang Karena Kita Orang Apa Namanya Aktivis Lingkungan Kita Lama Disupport Sama Orang Australi Pun Gudang Kayu Tapi Sekarang Gara-gara Covid Tidak Banyak Pesanan Jadi Terpaksa Saya Beli Baru Tapi Sebenarnya Ini Sangat Bisa Membantu Menghilangkan Masalah Persampahan Di Bali Masalah Besar Jadi Pembusukan Ini Lama Sekali Kayu Keras Kita Bisa Bantu Ini Kecil Kayunya Ini Disambung Makanya Punya Pegangan Terus Resonatornya Terus Dipotong Kemudian Di Amplas Finally Yang Terakhir Logonya Dilaser Tanpa Bantuan Dari Diklat Dari Pendudus Tianset Tidak Bisa Laser Kena Mesin Berapa Seratus Juta Mesin Untuk Orang Startup Kayak Kita Masih Tapi Dengan Adanya Itu Kita Bisa Meletakkan Brand Kita Jadi Logo Mekarboana Sudah Dikopyright Jadi Itu Menunjukkan Brand Kita Yang Profesional Dengan Adanya Bantuan Itu Kita Juga Semua Kayu Ini Dikerjakan Oleh Kawan Yang Ada Di Bikin Makerspace Juga Dia Ahli Kayu Jadi Setelah Dia Selesai Memotong Sesuai Dimensi Dia Bawa Kemali Dan Kita Juga Meminta Untuk Tidak Di Cet Tidak Di Apa Namanya Pernis Tidak Di Pernis Karena Kita Karena Kita Mau Kalau Ini Sudah Tidak Digunakan Lagi Begitu Kita Buang Kompos Dan Juga Bisa Menekan Kos Jadi Kita Bisa Dikompos Juga Luar Biasa Barangkali Ada yang Mau Dengar Nada Apa Gimana Nanti Kita Ada Dibut Bisa Coba Tepuk Tangan Dulu Buat Blipon Dan Terima kasih Banyak Oke Sebelum Kita Tanya Jawab Sebentar Mungkin Pak Wayan Bisa Jelasin Sedikit Sama Kita Penasaran Sama Bunyinya Nanti Pak Wayan Ya Sebelum Apa Anak Saya Memainkan Mendemokan Bagaimana Suara Gitar Blueberry Tersebut Nanti Saya Perlu Jelaskan Sedikit Tentang Bracing Jadi Penulangan Di dalamnya Ini adalah Penulangan Gitar Klasik Yang Senar Nilon Jadi Agak Tipis Dia Dan Saya Jelaskan Disini Ketebelan Soundboard Gitar Kayu Solid Itu Beda Jadi Yang Perlu Tipis Adalah Bagian Disini Untuk Mendapatkan Suara Yang Lebih Bagus Ini Untuk Gitar Nylon String Yang Ini Bagian Belakang Ini Memang Apa Buatan Saya Jadi Biasanya Gitar Tersebut Bracing Di bagian Belakang Cuman Lurus Lurus Kita Buat Yang Ada Eknya Untuk Mendapatkan Kekuatan Gitar Kita Lebih Kuat Dan Mendapatkan Suara Sedikit Lebih Bagus Karena Gitar Kita Harus Kuat Karena Live Garanti Nanti Jangan Baru Sebulan Kita Jual Gitar Mau Ganti Lagi Tapi Sementara Ini Satupun Gitarnya Belum Ada Yang Minta Ganti Ini Untuk Gitar Klasik Yang Ini Adalah Gitar Steel String Yang Tipe Bracing Double X Begitu Juga Bagian Belakang Saya Pernah Didebat Sama Luthier Dari Amerika Karena Mereka Tidak Pernah Ngeliat Bracing Bagian Ini Ada Egg Akhirnya Ya Memang Terus Terang Kita Kata-kata Orang Bali Sedikit Direndahkan Karena Orang Bali Belum Ada Dikenal Buat Gitar Bagus Dan Akhirnya Saya Dibat Sama Dia Saya Tanyain Dia Berapa Dia Sudah Buat Gitar 50 Kalau 50 Belum Belum Apa-apa Sudah 2000 Gitar Saya Buat Dengan Try And Error Jadi Akhirnya Dia Coba Buat Dengan Stale Begini Tiga Bulannya Lagi Saya Chatting Lewat Facebook Akhirnya Dia Setuju Wayan I Agree With You So That You Bracing Sound Better Than Normal Jadi Saya Senang Juga Karena Apa Saya Berani Bicara Gitu Karena Saya Apa Pengalaman Buat Gitar Yang Terus Berinovasi Terus Ya Untuk Selanjutnya Saya Undang Butuk Koko Untuk Memperagakan Bagaimana Suara Suara Gitarnya Blueberry Terus Ini agak Agak Unik Sedikit Karena Gitar Lain Tidak Ada Ini Rosewood Di bagian Dalamnya Ini Di atasnya Shider Dan Ini Spruce Jadi Apa Ini Three tone Top Jadi Memang Sedangkan Saya Buat Gitar Yang Agak Beda Gitar lebut-lebut empuk bunyinya ya Oke memang kalau top begini agak-agak bright dia punya suara ya ya mungkin seder ya lebih warm ini lebih untuk apa Pak klasik atau blues atau arahnya kemana ini memang kalau blues kan sedikit lebih tinggi dia ya mungkin ini ada ya kemana saja boleh ya nanti bulan depan juga kita ada jazz camp dan akan diperagakan oleh balawan gitar-gitarnya Pak Wayan tugas baik sebelum kita ada kunjungan kebud mungkin teman-teman ada yang mau bertanya satu pertanyaan untuk Pak Wayan dan satu pertanyaan untuk beli Mbak Evi dan Blipon ada yang mau tanya mungkin silahkan ya nggak usah pakai mic ya biar nggak usah tukar ini lagi ya pengetahuannya luar biasa ya saya dulu belajar teknik tapi sekarang kayak kuliah saya nggak tahu Pak SKS mungkin ini tentang seni musik Indonesia sangat agresif sekali terima kasih dan saya sih ini sih untuk teman-teman Pak yang anak muda nih kalau misalnya pengen mengulai atau ingin konsisten di suatu bidang misalnya Bapak di gitar dan di program terima kasih pertanyaan yang sangat sulit sangat sulit pertanyaan sih gampang menjawabnya apa ya kalau bicara masalah emang yang sangat perlu itu kan yang utama itu usaha bagaimana usaha kita untuk ya mengerjakan sesuatu itu biar biar sukses gitu memang ketegunan memang itu yang karena apapun usahanya harus didasari dengan ketegunan penggunaan jadi apa terus terangnya saya juga tidak nyangka sampai sekarang saya jadi pembuat gitar yang mana dulunya saya jadi seorang pemahat yang boleh dikatakan ya berapa kali saya ke Eropa untuk untuk demonstrasi ngukir gitu tapi ini apa kayak air mengalir aja ada orang mau buat gitar ya saya buatin gitar ada orang Jepang mau buat butsudan namanya saya buatin butsudan dan jadi saya tetap terus boleh dikatakan belajar dan saya sangat seneng apa ada tantangan baru makanya kalau dalam saya buat gitar tuh siapa sih ya ada aja yang aneh-aneh gitu jadi pekas sama ini apa minat konsumen ya jadi wah ada inovasi gini ada dan yang saya seneng mungkin gini ya Pak Wayan asli gianyar mengerjakan gitar Western ini blipon asli New Zealand ya tapi mengerjakan ini luar biasa itu seni budaya itu dalam mengkolaborasi antarus luar biasa mungkin kalau dari Mbak Evi jawabannya sama sekali benar apa yang bapaknya bilang tekun begitu semua itu benar-benar adanya nah yang tadi untuk menjaga semangat itu kayak misalkan kita ada fail and error gitu ya tadi udah padahal udah tekun dan sebagainya tapi ada satu yang membuat kita selalu semangat itu karena kita mencintainya gitu jadi saat mencintainya ya kita sebisa mungkin kan ingin mencapainya gitu seperti tadi tadi bapaknya bilang juga ini seperti air mengalir saja saat kami membuat ini juga tidak menyangka kita akan membuat sebuah produksi yang akan akhirnya dibutuhkan orang juga selain padahal awalnya untuk membantu penelitian membantu passionnya kita untuk melestarikan seni budaya tapi akhirnya kok bisa ada diminta permintaan gitu jadi mengalir aja ya kita buat ya kita kirimkan seperti itu ini yang luar biasa ya ketulusan ya ketulusan dari para seniman ini silahkan silahkan saya boleh tambah sedikit ya dari perasaan saya sendiri sebagai peneliti yang sering baca buku Belanda tanpa bisa bahasa Belanda ya stres dengan Google Translate baca penelitian 100 tahun lalu begitu jadi tapi saya lihat angka aja umpama 325 hertz ding terus 340 hertz dong dan seterusnya tapi saya di kepala nggak bisa bayangkan kayak gimana nadanya kalau gitu terus saya pikir kalau bisa bisa dituangkan ke instrumen terus dirasain bagaimana nah saya terus dibuat buat apa namanya dibuat kaget tidak dibuat kaget sama angka-angka itu kadang-kadang sih peneliti bilang ini bagus sekali indah sekali nadanya ini saya coba buat instrumen ya biasa aja kadang-kadang dia tidak bilang apa-apa terus saya buat kok bagus terlalu sekali intervalnya begitu jadi saya kemudian ketika saya bawa ke desa tersebut ternyata punah mereka terharu gitu cara kini pidang gamelan seperti ini gamelannya dulu gitu disini jadi akhirnya saya terdorong untuk buatkan dia satu saya sumbangkan ke desa mereka senang sekali gitu kira-kira mereka pesan lagi itu kan memang jelas bantu-bantu kita tapi itu dah yang itu dia yang perasaan yang membuat saya merinding itu yang saya dapat dari ini cinta dengan yang dilakukan oke terima kasih banyak sebelum kita makan siang eh terima kasih banyak Pak Mbak Wayan juga Blipon dan Mbak Evie sehabis ini masih ada enam lagi dan sangat interesting juga bisa dilihat ini jegok nanti ada juga bala denda yang seperti bala phone itu banyak sekali karya-karya dari seniman lokal untuk sekarang saya minta para musikmaker untuk siap dibuat dan jangan lupa masker kita dan saya minta bantu beli komang dan Mas Deddy untuk bisa mengantar Mbak Wuri dan Mbak Fitria untuk visit Mbak Fitbit sebelum kita makan siang ke delapan-delapan music makernya terima kasih selamat menikmati